langsung diserviskan, betul ya kan, belnya jadi suara bel yang gak bener langsung, artinya gak enak, kok belku rusak bel saya kok rusak suaranya kok gak, gak enak, naik motor kok bannya agak egol sedikit, ini kok gak enak motornya agak egol remnya kurang makan, ini kok gak enak artinya jadi gak enak, kenapa remnya begini, kenapa bannya begini, kan seperti itu tapi kalau sholatnya gak bener, artinya gak jadi gak enak artinya biasa-biasasa, saja urusan dunia kurang beres sedikit artinya langsung gak enak, urusan akhirat tidak beres sama sekali hatinya biasa-biasa saja, ini loh salahnya kita naam dunia ini emang tempat yang akan ditinggalkan bukan tempat yang akan kita hidup selama-lamanya disitu karena itu kata imam nawawi dari sekian orang yang tinggal di dunia ini yang bener-bener sadar yang bangun itu hanya mereka yang ahli ibadah mereka yang mengabdi kepada Allah, yang lain tidur yang ini bangun ya kan yang lain asyik dengan dunianya yang ini asyik dengan pikirnya yang lain sibuk nonton televisi yang ini sibuk nonton Al-Quran yang lain sibuk kumpul dengan orang-orang yang gak bener yang ini sibuk kumpul di pengajian itu cuma orang-orang ahli ibadah kadang orang-orang yang begitu-begitu lihat orang-orang yang ahli ibadah bingung kayak kok mau ngaduk enaknya apa enaknya apa cuma berdiri saja kiamulel satu rokaat khatam Al-Quran imam apa namanya Uthman Sina Uthman bin Abbas satu rokaat khatmul Al Al-Quran itu seperti apa kira-kira cuma berdiri sekian lama nekmatnya apa nekmatnya luar biasa tapi orang-orang dunia seperti kita ini ya bingung saya jajal kok saya pegel ya saya coba kaki saya ini pegel sakit semua yuk ya saya sakit ya lidah kalau buat ngaji terus rasanya juga lama-lama jadi pak pahit nekmatnya itu dimana kalau kita memang belum bisa merasakan persis seperti kita kalau lihat orang main sepak bola padahal kita itu gak hobis ya pak bola ini ginaiki wang meras pahit dan balsiji dikorek wang roli kipie cuman bola satu kok dikejar orang 22 direwangi gelundung gitu kan direwangi sampai jatuh bangun kaki patah gak dipikirkan kacang lontak koprol ini ginaanya mikir atau tidak padahal itu cuman sebuah bola kok dikeroyok sekian banyak orang buat yang tidak suka sepak bola yang gak suka catur lebih lagi ini gimana ini wang loromong jelengan enak kiyop apa enaknya main cat catur yang main catur ngomong oh gak paham kamu ini kelihatannya ngelamun ngelamun yang paling enak ini lihat orang yang hobinya mancing yang gak suka mancing ya bingung lu kenapa pakai sepatu bot yang sampai dengkul gitu kan ya sampai lutut kemudian panas-panas siang-siang nyebur di tengah sungai atau sengah tengah danau megang pancing ya belum tentu gak dapat dapet dapet tukun yang pasar langsung ngintok kan begitu ini buat yang tidak suka mancing yang suka mancing oh ada penikmatan itu sendiri oh